Jumlah wanita pada akhir zaman akan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Selamat datang di channel kami. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pidiodak, banyak yang menyebutkan bahwa jumlah wanita pada akhir zaman akan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Sekarang di kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan kelas ya siswanya lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Karyawan perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Dan sebagian pekerjaan laki-laki sudah dikerjakan perempuan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datang hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, meraja lelanya perzinahan, meraja lelanya khamar, minuman keras, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuki masyarakat, dan wanita-wanita berpakaian namun telanjang. Mereka berpaling dan menyesatkan kepala mereka seperti punuk utai yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula dapat mencium wanginya. Padahal wangi surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Telah disinggul sedikit dalam hadis tersebut, bahwa ada perempuan yang memakai pakaian namun telanjang. Maksud dari telanjang adalah mereka berpakaian dengan menggunakan pakaian yang ketat, tipis, sehingga nampak auratnya baik yang menggunakan kerudung maupun tidak. Meski aurat itu tidak terbuka, namun apabila aurat itu nampak bentuknya, sama saja dapat dikatakan telanjang. Memang secara lahirnya mereka terlihat berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang. Dan kejadian seperti ini sudah sangat mudah ditemukan di realita kehidupan zaman sekarang. Hal ini merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Salah satu ciri akhir zaman, yaitu banyak wanita yang salah kapra dengan keistimewaan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah dengan menutup aurat, menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membuatnya jatuh ke lubang syaiton. Berkarir namun melupakan keluarga, mendidik anak diserahkan ke pengasuh, membangkang pada suami, membentak ayah ketika disuruh menutup aurat, dan masih banyak lagi. Semuanya dilakukan hanya untuk harta dan popularitas. Semakin populer di mata manusia, lebih disenangi saat ini, ketimbang populer di mata penduduk langit. Sahabat video dek yang dihormati Allah SWT. Tren masa kini membawa wanita semakin berlomba-lomba untuk mempercantik diri. Peremak bentuk wajah yang dianggap tidak sempurna, dengan melakukan segala cara agar terlihat sempurna di mata tren, sibuk mencari tutorial makeup di internet, gaya busana, model rambut, dan lain-lain, hanya untuk penampilan fisik yang bisa menarik perhatian. Tapi mereka lupa, wajah penampilan fisik tidak akan membawa kita ke syurganya Allah. Wanita semakin lalai dari ibadah, dan amalan-amalan bisa menambah kecintaan mereka pada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, sibuk memikirkan jodoh. Tiap pagi, sore, malam, siang, pikirannya selalu saja mentok pada jodoh. Kemana-mana tujuannya bukan karena Allah, tapi semata-mata untuk mencari jodoh. Hati-hati, karena terlalu banyak memikirkan jodoh, akan membuat kita banyak menghayal. Hati-hati, niat ibadah malah menjadi musibah. Bukannya berpahala, malah menjadi dosa. Karena terlalu ingin memiliki pasangan. Menjemputnya tidak sesuai anjuran, dan pada akhirnya, jatuh ke loba maksiat. Mereka terlalu sibuk memikirkan soal jodoh, tapi jahil dan akurat. Bukankah semakin banyak orang yang mengalahkan urusan akhirat adalah tanda kiamat? Wallahu'alaihi sawab. Semoga kita semua dapat terhindar dari penyakit-penyakit cinta dunia. Jangan lupa, like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.